Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera, sehat selalu untuk Anda semuanya dan kami pastinya. Ini kita membagikan cara merebus ayam yang beneran. Kita didihkan air dulu secukupnya, lalu kita masukkan daging ayam. Ini khusus untuk nasi goreng atau soto ya kawan-kawan. Nanti kita tunggu sampai 30 menit, sudah bisa diangkat nanti. Kuahnya jangan dibuang kawan-kawan. Ini kuahnya sangat berguna sekali. Ini namanya kuah kaldu. Nanti digunakan untuk kuahnya mie. Kerengsengan sama capce semuanya lah untuk kaldu. Rasanya bikin istimewa. Rasanya cuma ini kawan-kawan yang bikin mantep rasanya mie. Kerengsengan sama capce itu. Ya itulah yang bisa kita bagikan pada pagi hari ini. Semoga berguna bagi kita semua. Saling berbagi. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.